Gada Nasdem beraksi bak FPI, ini saatnya Nasdem berganti nama menjadi Nasdrun, dikutip dari seward.com Jadi kadrun ataupun kadal gurun kan begitu, lawan dari kadrun itu sebenarnya kodrun, kodok gurun, macam-macam lah istilahnya Tapi memang meksos kita itu berisik, berisik dalam arti sangat mudah memberikan asosiasi politik kepada pihak-pihak politik tertentu yang dianggap berbeda dan berseberangan Jadi kalau narasi politik pro pemerintah itu biasanya disebut dengan kampret, sementara yang anti terhadap pemerintah, belakangan itu adalah kadrun Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketika Nasdem yang saat ini berada di koalisional pemerintah, kalau mau jujur mestinya disebut kampret Tapi ketika Nasdem mengusung Anies Baswe dan ini efek dari dianggap asnis itu adalah sosok kelompok oposisi yang selama ini memang terlalu head-to-head dengan pemerintah Nanti kita akan lihat siapa yang sesungguhnya nasionalisme, siapa yang sesungguhnya kebangsaan, siapa yang sesungguhnya pro masa depan yang lebih baik Kami tidak mau melawan stigma-stigma itu, tapi kami ingin melawan dengan perbuatan nyata Secara sekarang di depan saya ada seorang anggota kita dari Nasdem Digital yang mengawal tes pendaftaran anggota Nasdem secara digital se-Indonesia Hari ini, per menit ini, telah tampahan anggota Nasdem sejak deklarasi 3 Oktober 18.440 18.446 Intens bertemu ya, cuma tadi memang kami undang publik untuk bagaimana selama ini sering banyak gorengan gitu ya Ada goyah, ada retak, ada segala macam ya Kami ini mesra-mesra aja ya, kami baik-baik saja ya Maka kemudian tadi dipertontonkan, habis sholat jebat, kita bertemu untuk kemudian mengundang media kami Tindakan Gada Nasdem yang menanggangi para pengkritik Anies Baswedan di suatu daerah Dengan tindakan yang tidak pantas, setai ucapan-ucapan yang mengingatkan kita pada kelompok FPI yang sudah dibubarkan Mulai terasa mengkhawatirkan kita semua Bagaimana tidak khawatir ketika ada kelompok yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki kewenang Untuk menertibkan selayaknya aparat keamanan Tapi mereka bertindak secara sepihak seolah mereka yang memiliki negeri ini Padahal sejak 8 tahun terakhir ketika Jokowi menjadi Presiden RI Rasanya tidak pernah sekalipun kita melihat ada pelaku seperti itu dari para pendukung Jokowi Pelaku yang bahkan tidak nampak sejak Jokowi masih menjadi wakili kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta Lah ini Nasdem yang belum lama mendeklarasikan Anies Baswedan Yang kini masih berstatus sebagai bakal calon Presiden RI untuk Pilpres 2024 nanti Kok sudah bertindak kayak gitu? Kalau kita lihat tayangan yang berada di media sosial Kata-kata yang tidak pantas terontal seolah mengingatkan kita pada Ormas FPI Yang merasa paling benar sendiri Sedikit-sedikit menuduh orang Sebutan PKI Padahal PKI sudah bubar dan tidak ada di negeri ini Tapi yang masih dipakai sebagai senjata Untuk membuka suara orang yang berbeda pendapat dengan mereka Bayangkan kira-kira apa yang terjadi kalau nanti mereka benar-benar berkuasa di negeri ini Entah pada 2024, 2029, atau mungkin 50 tahun lagi Dengan model penanganan anti kritik yang semacam ini Siapapun nanti yang didukung oleh kelompok model seperti ini Akan membawa negeri ini dipimpin oleh sosok otoriter seperti apa era Suharto berkuasa Beberapa kali pernah menulis tentang Nasdem yang saya nilai berubah Sejak mereka mendekati dan puncaknya mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai bakal calon presiden RI Saya ingat pernah mengusulkan bahwa kata nasional yang melekat pada nama Partai Bung Surya Palo ini Sebaiknya diganti saja Karena kini terlihat sangat tidak cocok bagi partai yang mengaku nasionalis Tetapi mendukung sosok yang selama 5 tahun terakhir jelas menikmati dukungan Dengan cara-cara yang tidak nasionalis Sosok yang didukung Nasdem bahkan pernah memberi pesan yang bermuatan sara Dengan mengaitkan kemenangan pribumi pada pilkada 2017 silam Dia mungkin amnesia sesaat pas bilang begitu Karena dia sendiri kan bukan asli pribumi juga Melainkan ada bau-bau keturunan timur tengah Jadi dengan adanya sweeping dan pendekatan yang tidak pantas oleh Garda Nasdem Kepada para pengkritik Adis Baswedan Yang anehnya beritanya sangat susah ditemukan Bisakah sulan sebagai netizen mulai dipertimbangkan oleh Surya Palo Yakni mengganti Nasdem dengan sebutan Nasdrun Dengan slogan partai yang direvisi menjadi partai nasionalis Tapi mulai terkenal virus kadrun Begitulah kura-kura Nasdem semakin arogan Dikuti dari Sewot.com Arogansi partai nasional demokrat Nasdem semakin terlihat Seperti diberitakan CNN Indonesia.com Kader Nasdem membubarkan aksi menolak kedatangan Anis di Aceh Memang pembubaran itu dilakukan bersama petugas kepolisian Tetapi gaya kader Nasdem mbak jagoan saat ikut membubarkan aksi itu Aksi menolak kedatangan Anis itu dilakukan oleh aliansi milenial cinta demokrasi Mereka melakukan aksi damai di Bundaran Lambaro Aceh Besar Aksi itu dibubarkan karena tidak ada izin dari kepolisian Satu orang ditangkap karena dianggap sebagai provokator meskipun kemudian dilepaskan sesudah diperiksa Sasa saja kalau polisi membubarkan aksi tidak berizin Kan patut menjadi pertanyaan adalah aksi sejumlah kader dan garda partai Nasdem Dalam video yang beredar di media sosial Mereka merebut paksas panduk yang dibawa para peserta aksi Mereka juga mengintimidasi salah satu peserta aksi Salah seorang anggota garda Nasdem dengan garang bertanya Siapa bayar kau? Kepada salah seorang peserta aksi sambil menunjuk-nunjuk peserta itu Pertanyaan itu lalu dibarangi dengan teriakan PKI dari kader Nasdem yang ada di situ Tindakan kader dan garda Nasdem di Aceh menunjukkan bahwa Nasdem memang arogan Tidak boleh ada orang yang berbeda pendapat di hadapan mereka Jika ada yang berbeda pendapat maka langkah yang harus dilakukan adalah Menghancurkan tindakan ini mirip sekali dengan tindakan ormas radikal penjaga moral Yang sudah dibubarkan itu Sebenarnya bukan sekali ini saja Nasdem menunjukkan arogansinya Sejak mendeklarasikan Anis Nasdem sudah beberapa kali menunjukkan sikap arogan Kader pernah menyebut Pak Jokowi bukanlah siapa-siapa saja dicalongkan sebagai presiden Oleh Nasdem pada tahun 2014 Pada kenyataannya Nasdem lah yang dompleng Pak Jokowi sehingga mempunyai masa makin besar Dengan arogan Nasdem mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sahabat Nasdem tidak akan meninggalkan Pak Jokowi kecuali Pak Jokowi yang tidak lagi membutuhkan Nasdem Faktanya Nasdem mengusung isu perubahan bersama kelompok oposisi Apakah sikap seperti itu adalah sikap seorang sahabat? Bisa jadi tetapi seorang sahabat yang arogan Karena selalu merasa dibutuhkan sehingga merasa bisa berbuat seenaknya